Hai halo guys ini power mobil dari Bandung yang masih bersama saya belum saya kirim karena saya sempat 12 hari mengalami situasi dimana power ini itu terjadi ketika saya mulai me-instalasi semua modul-modul yang saya buat kemudian ketika di mulai di apa namanya di satu persatu di unitnya dicoba terjadi ada trouble jadi setelah saya cek ternyata trouble nya bawaan dari Bandung kan begitu di motherboardnya ini ini kelihatan ini ada ada mungkin enggak begitu jelas ya ada sekring ada ada empat sebetulnya di karena dia empat channel jadi masing-masing channelnya itu aliran outputnya diberi sekring eh originalnya 7 ampere untuk beban 4 Ohm jadi Hai saya cek ternyata ada satu channel kiri belakang left eh bukan kiri depan ya kiri di depan front left itu sudah disambungi dengan kabel ya sekitawainya sekitar enam atau tujuh daway itu udah-udah sama artinya dengan dihubungkan langsung tanpa sekring saya nggak tahu apakah pemilik memiliki power ini dari baru dulu sekitar 25 tahun lalu atau merupakan tangan kedua yang membeli dalam keadaan memang sudah ada kerusakan kan begitu oke jadi Hai dengan adanya trouble demikian saya sempat 12 hari 12 hari itu artinya sempat tiga kali dikambuh ya jadi sejak awal itu saya sudah periksa semuanya spare partnya tidak ada masalah jadi masalahnya itu ada pada jalur karena ini double layer jalurnya timbal balik jadi ada persalinan antara ada jalur atas bawah nah disitu masalahnya untuk menemukannya sangat sulit sekali karena ini buatan Amerika menjelimet anunya double layer nya sempat sampai sempat dua kali sudah terkondisi rapi seperti ini dengan kabel T ya semua terpak terpaksa harus saya bongkar lagi karena unit-unit ini sebagian kan tersambung ke bagian bawah dari papan induk ya jadi artinya ketika saya menginstalasi semua ini itu bukan satu demi satu papan induk dulu kemudian baru saya bukan bukan jadi semuanya sudah pelet terpasang teruji baru saya bisa memasang ke bodinya sempat dua kali sudah terpasang demikian rapi harus saya bongkar jadi boleh dibilang saya mengalami trauma trauma makanya saya katakan kepada pemilik biar saya coba dulu setelah benar-benar yakin karena dari dulu setiap custom saya sejak tahun 88 lah di Riau itu harus bertahun-tahun layak dipakai tidak mengalami kerusakan dan lain sebagainya itu prinsip saya pernah ya sejak tiga tahun saya jasa online modifikasi audio mobil pernah tiga kali ada trouble di Indonesia satu itu di kudus karena saya terpasang kapasitor 50 volt yang palsu jadi powernya itu saya dongkrak hanya sampai 44 volt tertera disitu 50 volt kalau dia eh layak kapasitor itu tidak akan meletus nah ternyata setelah tiga bulan itu masih mendingan biasanya kalau kapasitor palsu itu cukup satu lagu atau dua lagu dia sudah bermasalah meletus biasanya sempat tiga bulan dipakai oleh saudara wahyu di kudus nah itu yang menjadi kemudian secara eh nasional saya dibully di fitnah dan lain sebagainya oleh installer-installer dan akun-akun anonim akun-akun yang yang tak jelas itu jadi termasuk installer-installer car audio saya dibully saya di fitnah dan lain sebagainya eh tapi faktanya saya punya bukti chat bahwa power yang cuman separoh ini ukurannya itu memang mampu mengangkat WhatsApp oper kompetisi hers ada chattingnya dari saudara wahyu itu satu perumahan itu ya boleh dibilang katanya heboh jadinya karena getarannya kemudian disitu juga saya pasangi DSP yang kemudian setelah Januari setelah tiga bulan dikirim ke Jakarta diperbaiki oleh montir di Jakarta yang katanya eh tukang modifikasi upgrade lah apalah segala macam ah saya semakin di di apa di sana semakin di dibully istilahnya saya di di apa namanya soal kapasitor saya dibilang eh ceroboh ya saya dibilang ceroboh eh eh letak cerobohnya itu dimana kan begitu sementara operasinya cuman 44 volt ketika mesin mobil nyala 44 volt saya pasangi 50 itu enggak masalah saya 35 tahun custom membuat berbagai barang saya paham apa itu namanya elektrolit kapasitor istilahnya elko nah justru si kroco yang di Jakarta ini yang inisialnya itu hahaha ya kita ndak usah sebut nama inisial aja ha itu dia bilang saya ceroboh eh apa mestinya saya pasang disitu 75 atau 80 volt nah ya oke oke aja enggak masalah namun saya paham justru eh oknum ini yang tidak eh paham tentang kapasitor buktinya saya 35 tahun tidak ada masalah ya eh saya bekerja dengan operasi 60 volt saya cukup pasang 70 volt ya apa yang dia tidak tahu dan apa yang saya pahami benar sejak saya riset tahun intensif tahun 85an yaitu namanya surge voltage ya tulisannya itu surge voltage boleh di istilah di definisikan itu sebagai tegangan kejut ya itu kalau di Eropa Amerika elko-elko itu semua tertera itu ya nah surge voltage ya jadi kalau nominalnya 50 disitu nanti akan ditulis surge voltage nya apakah 85 apakah 90 dan lain sebagainya nah ini yang tidak diketahui oleh oknum itu kalau di Asia itu enggak ditulis kan begitu jadi kemudian ada soal DSP saya dikatakan disitu eh frekuensi tinggi eh frekuensi tinggi melengking dan lain sebagainya saya itu udah berkali-kali sampai Sulawesi mengirimkan DSP dan lain sebagainya dan pekerjaan saya bukan baru 3 tahun kemarin ya eh jadi segala macam lah saya dikatakan disitu eh eh jadi kembali lagi kepada masalah ini tadi makanya saya trauma setelah 12 hari mengalami sempat 3 kali kambuh penyakitnya ini eh sudah sekitar seminggu ya eh saya coba Alhamdulillah sepertinya tidak ada masalah eh mungkin dalam waktu dekat akan saya kirim ke Bandung ini saya udah janji dan sudah punya niat mau membuat eh sebetulnya beberapa demonstrasi lagi untuk eh genre country atau rock atau metal ya eh eh kali ini saya mau buat uji eh dengar part part 5 istilahnya part bagian kelima eh khusus untuk lagu rock dan metal namun sebelum itu saya ingin menyampaikan beberapa hal yang pertama disini sejak awal saya sudah beritahu ada bunyi denging nah itu bunyi eh kipas eh di saya matikan dululah bunyi kipas di adaptor saya kemudian mungkin anda ada mendengar bunyi ini sinyal dari meteran token ya itu bukan berasal dari ini ini untuk membersihkan nama ya guys ya nah jangan sampai saya itu dituduh belum bayar nah ini ini meteran saya ini guys itu yang berbunyi itu yang disini nah itu guys jadi jadi ini untuk sekedar untuk artinya klarifikasi jangan sampai nanti saya tertuduh belum bayar token ya ada sih dibayar walaupun menggap-meggap ya nah sekali ibaratnya kata orang itu sekali dua hari beli apa beli pulsa listrik wah kan oke guys sekarang hal lain yang ingin saya sampaikan ingin saya klarifikasi yaitu tentang ada beberapa pertanyaan eh kenapa demo-demo rekaman saya itu dikatakan eh mendem eh cimbal eh tidak begitu jelas katanya terhimpit oleh eh bunyi middle nah kan begitu eh jadi untuk menjawab eh pertanyaan-pertanyaan demikian eh eh saya ingin menjawab begini eh 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 yang pertama modifikasi ini konsepnya adalah sound quality sound quality sound quality itu sudah saya jelaskan di part 1 dan part 2 itu itu adalah clarity terutama bagian middle dalam tata suara bagian middle itu adalah yang paling berharga artikulasi detail dan responsif telinga manusia juga berada di middle kemarin ada saya sebelumnya saya beri wawasan mengenai notch dan lain sebagainya sekitar 1kHz nah jadi itu jawaban pertama saya sehingga konsep settingan yang ada di power ini memang mengarah kepada kejernihan middle namun nah ini jawaban kedua bukan berarti bahwa power ini tidak bisa ngeces ya tidak jadi jawaban keduanya silahkan disimak dari awal part part 1 nah disitu saya katakan bahwa saya menggunakan player dari laptop lokal Lenovo dengan player gom yang dalam kondisi tanpa dibumbu-bumbui oleh equalizer saya jelas mengatakan disitu equalisasinya adalah flat nah ini power mati ya ibaratnya begini ini ini saya nyalakan nampak disitu guys nah disini ada preference ya nah disitu keluar itu bisa bisa kelihatan guys nah nampak disitu mungkin eh apa namanya equalisirnya itu dalam keadaan rata default jadi flat nah jadi untuk membuat perbandingannya saya sudah siapkan disitu ada penyetelan yang barusan saya buat seperti ini ya nah nampak guys kayak gila nah kelihatan mungkin ya nah disitu mid-bass saya tinggikan sedikit kemudian satu kilohertz saya rendahkan kemudian dua belas kilohertz yang eh yang ini ya yang itu yang itu nampak mungkin panah sekolah nah itu saya tinggikan sementara treble yang paling kanan justru tetap aja di tengah atau bahkan mungkin nanti kalau di pemakaian di mobil itu diturunkan yang paling kanan itu nah jadi ini sudah saya siapkan nah sekarang kembalikan ke default rata lagi ya jadi jadi penjelasannya begini yang nomor dua itu jawabannya saya itu menggunakan gom dengan kondisi flat tanpa ekualisasi tanpa loudness tanpa efek-efek ini itu ada di part satu saya jelaskan jadi ibaratnya begini coba anda nyalakan lagu terbaik yang anda anggap paling tajam paling bagaimana lah paling anda sukai di pada sound system anda kemudian anda melakukan hal berikut ya player anda itu anda matikan ekualisernya nah kemudian setelan bass dan treble anda taruh di posisi zero atau dimatikan ya nah kemudian yang namanya loudness coba anda matikan off posisi nah kemudian nyalakan lagu kesukaan anda itu nah pertanyaan saya apakah anda mendengarnya enak atau nyaman nah itu pertanyaan saya ya kan nah nah sekarang coba anda bayangkan video demo yang saya buat selama ini dari part 1 itu dominan eh bukanlah lagu yang menggunakan drum tapi saya mengutamakan vokal middle vokal beberapa lagu audio feel eh kemudian eh saya mengutamakan instrumen seperti saksopone ya nah ada jadi sebetulnya eh treble nya itu nada tingginya itu tidak tenggelam makanya saya meminta agar disimak video saya itu dengan headset jangan dengan loudspeaker hp android jangan karena android itu karakternya beragam mulai dari yang murahan cina-cina itu sampai yang bagus-bagus itu beda-beda responnya tapi kalau menggunakan headset itu rata-rata itu standar ya nah itu maksud saya jadi gunakan headset perhatikan semua lagu demonstrasi yang udah saya buat itu ada jelas ya tidak berlebih dan tidak kurang ya kan nah jadi seperti tadi saya bilang kan yang saya rekam itu adalah dengan menggunakan player yang flat bukan saya membuat di player itu setelan yang begitu cantik ya dan lain sebagainya sehingga hasil rekamannya itu bagus nah kemudian ketika konsumen menggunakan perangkat buatan saya ternyata hasilnya 180 nah saya nggak mau yang seperti itu saya dari dulu itu mengatakan saya otentik saya bilang tanah bergetar mobil orang di sebelah bergetar itu otentik ya alhamdulillah sampai sekarang semua modifikasi car audio saya ya tidak ada yang menyalahi ada tiga kasus sejak tiga tahun yang pertama yang dikudus ya itu karena kesalahan elko yang dua itu karena teledor yang memasang saya sudah chatting video call sampai lima jam enam jam ya ternyata prosedur yang saya minta itu tidak diikuti contoh ya itu masing-masing modifikasi saya kalau bukan satu channel yang bisa satu om demikian yang saya kalau saya bilang empat channel maka masing-masing channelnya hanya boleh untuk empat om di Jakarta dipasangi sampai dua jadi alasannya hemat kabel karena atau alasannya tidak ada kabel dari box jadi disatukan di box jadi dua om dimasukkan ke situ sempat dua hari tiga hari nyala mestinya satu lagu udah jebol nah itu karena teledor kemudian ada satu lagi di daerah Jawa Timur ya demikian juga oh bukan malah di brit di posisi brit itu sudah berkali-kali saya terangkan jangan di posisi brit karena posisi normal saja itu sudah hampir tiga kali daripada standar sebelum saya modifikasi artinya di posisi normal setelah saya modifikasi itu hampir dua kali lipat daripada brit saat masih asli nah jadi tidak perlu lagi di brit jadi sejak kejadian itu lah ya dua tahun lalu itu akhirnya setiap modifikasi saya saya balikkan fasa untuk bus itu satu sehingga akibatnya apa akibatnya terminal bridge itu tidak bisa lagi digunakan bridge tetap hanya bisa normal-normal saja nah itu itu antisipasi saya sejak kasus yang di Jawa Timur udah lama itu dua tahun yang lalu nah itulah sejauh sudah lebih seratus konsumen saya ada tiga kali kasus jadi balik ke cerita ini sampai di mana cerita saya mengenai kondisi bahwa saya menggunakan player flat ya nah disitu makanya coba dibandingkan anda gunakan player anda head unit anda itu dinolkan semua equalizer dimatikan loudness bus treble dinolkan semua coba anda dengarkan dan kemudian anda keraskan ya saya yakin power ini jauh lebih mumpuni kinerjanya daripada power yang anda guna nah itu peranan power disitu peranan power artinya kalau sumbernya flat kebelakangnya adalah peranan power dan loudspeaker kualitas yang digunakan nah kan begitu nah disini dari awal sebetulnya dari part 1 itu bisa disimak dengan headset itu vokalis itu ya dia menyebut s setiap kali s nah bisa didengarkan disitu ketajamannya kalau yang namanya amplifiernya tumpul itu gak bakalan seperti itu ya nah itu penjelasan saya kemudian ada yang mengatakan bahwa middle dari demonstrasi saya itu terlalu kuat nah ini begini jadi walaupun jawabannya walaupun perangkat demonstrasi saya sederhana namun segala sesuatunya itu sudah saya pikirkan yang saya pikirkan adalah ketika perangkat ini digunakan di dalam kabin mobil ini midbus sedianya nantinya posisinya di samping betis kiri dan kanan di bawah bukan di atas meja seperti ini jadi ketika saya membuat rekaman seperti ini midbusnya juga dekat di part 1 dan part 2 sudah saya jelaskan midbus ini eh kekuatannya kekerasannya ya oh boleh dibilang empat kali lipat daripada midreng yang pilar jadi ketika saya rekam ini di atas meja sudah jelas midbusnya itu jadi dominan nah kan begitu tapi kalau didengar pakai headset pada satu-satu penjelasan saya tentang midreng midbus dan twitter itu jelas proporsinya itu bisa ditangkap silahkan gunakan headset kembali kepada demonstrasi part 2 kalau nggak salah saya oke guys ada ayam di luar sini banyak ayam tetangga pelihara ayam eh kita nyalakan guys ya kita nyalakan oke eh posisi over saya matikan dulu saya mau coba tentang equaliser di sumber seperti yang saya bilang tadi kita pilih kemarin lagu ini agar ini sepertinya tidak dicekal kemarin ada lagu Cheryl Crow ya ini lagu ini direkamnya dengan kawan-kawannya di dalam ruangan jadi bukan di dalam studio rekam ini rekaman pribadi mereka dengan ambience room katanya nah di lagu yang pernah saya demonstrasi part 1 itu silahkan disimak ya nah sekarang saya akan play dengan posisi gom 50 juga ya dan gomnya itu flat ya rata equalisernya mati nah kita dengar kembali nah kemudian nanti saya akan nyalakan equalisernya silahkan dibandingkan ya nah oke guys kita mulai posisi 50 subwoofer mati oke 50 50 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke ok oke guys ya sekarang saya ulangi lagi playnya sambil nanti terus saya nyalakan equalizer nya oke guys selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati lebih tajam high daripada middle jadi artinya saya menggeser istilah audio quality sound quality nya tadi karena sound quality itu pada prinsipnya adalah istilah oleh para penggemar audio yang natural itu adalah kelompok orang-orang yang disebut sebagai audio feel itu mereka natural mereka tidak menyukai equalizer mereka menyukai mereka adalah penyuka tata bunyi tata suara itu secara alami natural sehingga mereka sehingga mereka rela untuk merokoh dompetnya sampai ratusan juta bahkan miliaran demi perangkat yang high end nah jadi cuma ada satu perangkat yang kriterianya itu adalah high end yaitu perangkat yang berbasis vakum tube transistor tabung istilahnya kata orang itu ya jadi sedikit saya ulas tentang transistor tabung ya vakum tube itu tidak bernoise cacat silangnya kecil cacat fasanya sangat kecil dan kemudian penguatannya itu berbanding lurus ya berbeda dengan solid state artinya begini perangkat high end atau vakum tube itu frekuensi low kalau dikuatkan 5 kali maka terjadi penguatan 5 kali frekuensi middle kalau dikuatkan 5 kali terjadi 5 kali juga frekuensi high kalau dikuatkan 5 kali juga terjadi 5 kali penguatan hasilnya nah kalau solid state frekuensi low kalau dikuatkan 5 kali yang terjadi adalah 5 kali penguatan ketika middle dikuatkan 5 kali yang terjadi adalah 10 kali penguatan atau 15 kali penguatan nah disitu bedanya makanya istilahnya kalau kami engineer artinya praktisi kami menyebutnya disitu transistor atau solid state itu cenderung berteriak di terutama di sekitar 1 kilohertz ada di data sheet semua komponen itu dijelaskan tentang namanya notch atau 1 kilohertz dan lain sebagainya jadi nantinya itu dampaknya adalah ketika kita menggunakan perangkat biasa solid state non-vacuum tut kita ingin hi-fi jadi spare part solid state yang hi-fi itu sudah diciptakan orang sejak 40 tahun yang lalu saya tahu persis karena saya bergaul dengan riset dan penggunaan ribuan jenis komponen jadi nanti dalam implementasinya untuk menghasilkan kriteria kualitas perangkat amplifier berbahan solid state yang berkelas itu tekniknya nanti yang akan jungkir balik tekniknya yang akan prima mumpuni gak sembarangan gak ada gratisan skemanya di internet gak ada itu dipegang oleh principal pemilik teknik itu seperti Mark Intos seperti Mark Levinson itu dua nama itu membuat amplifier solid state harganya ada yang lebih dari 1 miliar silahkan cek demikian mahal karena rupiah kita ini sangat rendah kalau dolarnya sih gak begitu mahal-mahal amat itu sebetulnya US dollar atau euronya dalam rupiah itu yang jadi kembali kepada persoalan kualitas untuk memodifikasi atau membuat amplifier berbasis dengan transistor solid state untuk menghasilkan kualitas itu tidaklah mudah tidaklah mudah seperti yang ditulis para blogger blogger atau apa itu lihat aja kemampuan kerjanya bandingkan aja dengan amplifier build up apa dia masih bisa berkutik kan begitu jadi gak usah terlalu banyak kita berteori saya sudah jelaskan yang penting yang perlu dipegang pemahaman bukan teori atau rumus kalau kita terlalu terpaku kepada satu atau dua teori maka kita jadi orang yang teoritis dan stagnat karena pemahaman itu terjadinya adalah ketika kita mengkaitkan satu teori dengan teori lain ada korelasinya maka disitulah nanti ketemu pemahaman demi pemahaman akan begitu guys oke sekarang ini tadi full sekarang saya kasih separoh saja untuk kemudian berikutnya ini ini saya matikan dulu nanti yang berikutnya saya buat demonstrasi demonstrasi dengan berbagai lagu rock dan metal dengan posisi woofer separoh saja kemudian posisi level gom saya 50 dan kemudian ininya equalizer saya kembalikan kepada saya balikan kepada default default artinya rata flat akan begitu guys oke guys saya matikan dulu ya